Bismillahirrahmanirrahim Benarkah Rusia, Iran, dan Turki bersekongkol melengsarkan Asad? Beberapa hari terakhir, kembali beredar rumor yang menyebut bahwa ada persekongkolan antara Rusia, Iran, dan Turki untuk melengsarkan Asad dari kursi Presiden Suria. Kami yang alhamdulillah mengikuti fakta geopolitik di akhir zaman ini, merasa risih tentang ini. Maka kami pun secara khusus di video kali ini, akan membahas isu ini. Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran ketika di dunia maya. Amin. Setelah kita telusuri sumber awal info itu, ternyata salah satunya adalah berasal dari media Israel, The Jerusalem Post. Yang selanjutnya, rumor ini semakin diperkuat oleh media di Turki seperti Memo. Alhamdulillah, Allah memberi kami kekuatan untuk terus memantau media Zionis ini. Sejak Suria dan Rusia memutuskan untuk membereskan teroris di Idlib bersama, The Jerusalem Post sudah beberapa kali merilis artikel yang bernada sama. Di berita yang lain sih, rumor ini masih dideskripsikan sebagai analisa seorang analis bernama Rian Ball, A Middle East and North African Analyst at Stratford, Tentang adanya persekongkolan antara Rusia, Iran, dan Turki. Tapi meski info palsu seperti itu tidaklah laku, tapi tetap saja Zionis melakukannya. Karena memang itulah sudah karakter dasar Israel dan Amerika Serikat. Ya sudah pastilah ada masuk tertentu. Nah itu kan, Anda mulai bisa menebaknya. Sejak pelengseran Saddam Hussein, pelengseran Qaddafi, sampai upaya pelengseran Assad, berita-berita palsu yang sumbernya dari Israel sangat gencar diluncurkan. Walaupun saat ini justru sudah sangat menurun sih intensitasnya. Terutama sejak Suria memenangkan pertempuran melawan ISIS. Kami juga menelusuri ada media yang membantah isu ini. Semisal almasdarnews.com Media tersebut mendapatkan sebuah sumber diplomat yang mengkonfirmasi bahwa semua analisa dan artikel yang berkaitan tentang dugaan perselisihan Rusia dengan Presiden Suria Bashar al-Assad itu tidak berdasar. Sebab Moskow tetap mendukung setiap upaya Suria untuk merebut kembali seluruh wilayah negaranya. Sementara juga membantu pemerintah Suria di bidang ekonomi, diplomatik, dan militer. Bahkan hubungan kontak antara para pemimpin Rusia dan Suria masih berlanjut setiap hari. Rusia juga sedang membantu Suria menghadapi pandemi COVID-19 dan melakukan upaya bersama untuk menghidupkan kembali ekonomi Suria. Seperti yang telah kami sebutkan di awal tadi Isu fitnah Zionis itu juga dicomot oleh beberapa media Turki seperti Memo, Middle East Monitor Mulai dari isi judul hingga gambarnya pun sama Pertanyaannya Mengapa media referensi umat Islam ini mengambil berita dari media Israel? Kenapa? Bagaimana dengan media Indonesia? Sejauh ini, dua media Nusantara yang persis mencomot berita dari Memo adalah InternationalSindonews.com dan Suara.com Nah sekarang gini aja, kalian mau percaya yang mana? Sebelum kita akhiri Sebelum kita akhiri Mari kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Malcolm X Jika kita tak berhati-hati dengan berita Maka kita akan membenci orang yang terjajah Dan mencintai orang yang menjajah Terima kasih telah menonton!